Ya, oke beneran sis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel GurasDiWalk Oke beneran sis, kali ini kita sekarang berada posisi di stasiun tempat ya beneran sis Jadi, kita udah lama gak nge-review mall ya Kemarin itu kita udah nge-review Setia Budiwan sama Plaza Indonesia Jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba rute yang paling jauh Yaitu BSD ya Walaupun aku udah pernah ke BSD Oke, dulu kan aku pernah nge-reviewnya itu yang teras kota Waktu itu masih yang dari Jelambar Mungkin lain kali aku akan coba dari itu ya Dari, apa namanya? Dari stasiun tempat, lain kali aja aku ke teras kota itu Jadi aku kali ini akan coba jalan-jalan ke, gue bingung nih Mau ke BSD Plaza atau ke ini Ke, apa namanya? ITC BSD Tapi kayaknya kalau menurut aku lebih baik kita ke ITC BSD aja ya beneran sis Katanya disitu banyak tempat makanan juga Dan lebih besar sih kalau menurut aku kalau di ITC itu Lebih ke mau kelas bawah ya Kelas bawah sama menengah Nah, dulu kan aku udah pernah nge-review dari Jelambar ke teras kota Penasaran? Bisa klik di tas ya untuk linknya Kali ini aku akan bikin tips secara ke ITC BSD dari stasiun Tebet menggunakan Transjakarta Jadi aku tidak menggunakan rute 6C Melainkan naik yang 5B aja ya beneran sis Soalnya takutnya macet di Kasablanca Yaudah lah, kita akan kesana ya Penasaran? Oke, let's go Jadi kayak gini ya Suasana di stasiun Tebet ya Nanti kita naiknya tuh dari Jelambar aja beneran sis Biar lebih enak Soalnya gue mau foto thumbnail juga tuh sebenarnya tuh Jadi sebenarnya kan bisa naik 6C Turun di kuningan Naik 6M Baru 9 polos ke Tanjung Duren Cuma kalau lebih enak kita mending ke Jelambar aja beneran sis Yaitu kita naik 5B aja Kalau 5B itu berarti kita harus nyebrang tuh Nah ini kita harus nyebrang dulu deh Untuk hari Sabtu ini aku hanya bikin satu video aja Sama dengan besok Kalau besok itu recenanya aku mau coba ke Central Market Tick Dari Tebet Ini kalau weekend pasti rame banget sih Jadi kayaknya gue berangkatnya lebih baik sore Karena kalau siang tuh puaras banget Ini memaksa aja aku berangkatnya jam 2 Soalnya hampir 2 jam lebih Kalau ke BSD Kemungkinan kita sampeknya tuh sore Belum lagi kondisi macet gak itu di tol Merak Nah ini kan deket jalur rail ya nih Wah iya deng Ini adalah jalur rail kereta nih Ini nanti kita transitnya di kampung Melayu nih Naik 5C Ini berarti kita transitnya 3 kali Nanti transitnya di kampung Melayu Witang sama ini Jelambar Oke Oke Ini kita udah turun nih Itu di depan aku ada 5F tuh Oke Jadi pertama kita naik bus Tras Jakarta 5B ya Yang ke bidara China Nanti nanti kita transit di Kampung Melayu Kalau weekend dia pakai Damri ya Nah itu ada Tras Jakarta 5F Nah jadi ini ya bus yang akan kita naik Tras Jakarta 5B Nah ini busnya Dia pakai Cityliner tuh bodinya Wah ini enak banget hasilnya Oke Ini kita nanti perangkat dari halte stasiun ke-1 ya Francis Ini kita nanti perangkat dari halte stasiun ke-1 Kita nanti perangkat dari halte stasiun ke-1 ya Terima kasih telah menonton 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 pas nih langsung kita naik 5C 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 6C 6C 5C 6C 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 7C 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 8C 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 9C 8C 8C 9C 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 8C 9C 10C 9C 9C 7C 9C 10C selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati pada lagi pada angka selamat menikmati 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 Berhati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Bundaran Alam Sutera 2. Please check your buildings and step carefully. Thank you. Next stop, Bundaran Alam Sutera 2. Next stop, Bundaran Alam Sutera 2. Next stop, Bundaran Alam Sutera 2. First stop, Bundaran Alam Sutera 2. I see you in the bottom. Terima kasih. 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 makannya ini makannya banyak nih kalau punya titik cek Oh iya disitu ada Wingstop tuh jadi aku gak boleh bicara terlalu banyak takutnya aku nanti ditegur security soalnya tuh ada ice cream tuh jadi kayak gini ya kalau kita lihat untuk food courtnya nih tapi rame banget nih kalau aku lihat dan disini juga lengkap ada wayfindingnya juga tuh kalau musholanya itu dia berada di rooftop rupanya amassun oh kalau aku nanti ditegur itu di lift ya oke jadi kayak gini nah disini pokoknya kita sekarang posisi di amazon oh itu ada kabups tuh keren 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 kayak gini ya dan suasananya di food court ini nah ini sekarang kita berada di rooftop tadi aku baru habis sholat asr ya tadi aku baru habis sholat asr ya jadi untuk musholanya itu berada di rooftop nah ini nah ini tadi kita kan baru di food court tadi karena gua mau sholat asr jadi kita langsung ke rooftop ini nah ini dia ya untuk musholat al-ikhlas apa kita nanti closingnya disini aja oh di situ ada balapan sepeda tuh oke 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 jadi kayak gini ya kalau kita lihat di musholanya ini kita langsung masuk lagi ya kita ke ITC tapi kita sedikit-sedikit aja ya kita ngevlog karena kita nggak boleh terlalu banyak takutnya gua tadi di tegur sekuriti soalnya kita langsung aja masuk ke mallnya ya Francis jadi kita balik lagi nih di lantai 2 oh ini makanan-makanan ini ada makan murah dan ada hokband juga nih di sini di sini di TC ada mie pocuk juga tuh oke oke bagus ya oh ini ada heat chicken ada tuh ini ada susu The Darmi nih ada pempek juga nih ada makanan UMKM nya juga nih gokil ini ada roti O nih jadi kalau untuk musholanya itu berada di lantai ini ya ada lantai paling atas rooftop oh itu ada pempek tuh luar krim luar krim es krim MacD dia ada bakso lapang teh bak turun lagi nih kita kita berada di lantai 1 nih jadi kalau lantai 1 itu lebih ke serve apa namanya kabel USB gitu loh kalau lantai 1 kalau lantai bawah itu kan lebih ke pakaian ini kita posisinya di lantai 1 banyak toko komputer juga nih di lantai 1 nih dia lebih ke handphone sama laptop sih ini ada intel tuh luar biasa jadi kalau di lantai 2 itu lebih ke footcourt kalau ini lebih ke laptop atau handphone atau peralatan kamera sih kalau pakaian itu di lantai 1 eh sorry lantai UG ini kita turun lagi tapi jangan di ground floor agak rawan satcon soalnya kita hanya sampai UG aja nih oh iya ini lebih ke pakaian nih ya sama kayak di blok M Square nih kalau di Jakarta Selatan coba kita lewat sini oh iya ya ini lebih ke pakaian nih nah itu jangan di teket pintu tuh itu ada bookery tuh nah ini ada bookery nih ini kalau ke atas kita ke footcourt kalau nggak ke elektronik gitu ntar kalau di ini kita fotonya belakangan aja nah ini dia ada alisan ya banyak ya jual-jual sepatu nih wah keren ini banyak jual sepatu nih gila bagus ya kalau kita lebih jadi ini lebih ke optik ya kalau di lantai ground ini kita sekarang berada di lantai gini ini agak ke lewat kanan ini agak ke lewat kanan ini iya ya banyak optik disini gua belum pernah tuh yang ITC depok tuh nah ini patah ini sama nah pokoknya di sini ya kalau kita lihat ini bagus ya kalau kita lihat ini gongkir jadi ini adalah toko mas ya poiring ini toko mas langsung naik lagi lah kita kita sekarang berada di lantai lagi kita mau lanjut di lantai satu ya kita lihat dulu wah keren di soko elektronik nih kalau ke kanan itu ke transport itu sambil ngarik ini juga sih laptop eh laptop nyari kabel USB soalnya kabel USB udah putus tuh rupanya disini transfer tuh wah banyak nih ada Oppo nih nah ini adalah transfer ya jadi kayak gini ya untuk lantai satu nih luar biasa nah ini kita belum lewat sini rupanya Telkomsel Gadget Store nih disini ada Senturi ada Restore ada Service Center tuh wah gokil banget nih jadi kayak gini ya untuk di lantai satu jadi lebih fokus ke laptop ya disini banyak jualan laptop di lantai satu nih ini kita belum keliling yang lantai satu soalnya yaudah ini sebelum kita closing aja nih jadi kalau kita ke kanan nih tadi kita melewati transfer nih ini tadi kita melewati transfer banyak ini ya service wah keren ini banyak service ya disini gokil loh ada asus ini wah ini balik lagi nih nah ini kita sekarang di lantai satu nah jadi kayak gini ya posisi kita di lantai satu nih kalau di bawah itu lantai UG tuh nah disini kan lebih ke service handphone ini bagus ya disini dia ada wayfindingnya tuh kalau lurus tadi tuh kita ke transport ke kiri tuh toilet ke kiri pelagi tuh kita ke rooftop tuh ya pokoknya disini banyak service ya kayak asus ini tadi kita udah beli kabel USB lumayan 25 ribu kalau yang aslinya tuh agak kalau samsung agak mahal kalau gak salah 50 ribu oke jadi kita udah selesai explore ini ya di lantai satu malah makin ramai sekarang ITC tuh gokil oke ini kita sudah lihat ini ya lantai satu sekarang kita mau menuju ke lantai 3 eh 3 2 yang mau ke food court kita udah selesai nge-review di lantai satu kayak gini ya suasananya luar biasa ini balik lagi kita di lantai satu ya makanya kalau ITC tuh lebih rampingnya tuh di food court disini juga ada masakan padang tuh ini loncengnya gue mau beli makan nih untuk bawa pulang oh ada sesapi juga tuh ada mie keriting tuh oh mie medan ada mie keriting siantar ini kita gak usah banyak-banyak aja nih sampai sini aja kita nge-vlognya pokoknya kalau disini terdapat ada bakse lapangan tembak kayaknya tuh ada stick mungun juga tuh sambil kita cari makan juga nih ini bakse lapangan tembak nih ya kita jalan aja ya ke sini ini rame banget kalau di malam minggu ya apa ya kita mau mengerik makan apa sih disini ada bakso nih bakso alami oh ini ada steak juga tuh banyak nih macam-macam makan oh ini kursinya gak rame nih kita kalau nyari makan lah atau ngemil lah banyak ini macam-macam makanan ada makanan ringan juga nih nah kita duduk dulu lah sambil kita nyari makan oh itu ada skrim tuh yaudahlah kita duduk dulu aduh yaudahlah kita sampai sini aja ya untuk vlog kali ini beransis yaitu kita sudah nge-review ini apa namanya cara ke ITC BSD dari stasiun Tebet menggunakan Transjakarta disini kalau di lantai 1 ini terdapat makanan-makanan ini ya menarik juga sih kuliner-kulinernya disini gokil banget kuliner-nya keren-keren yaudahlah kita sudah selesai nge-review cara ke ITC BSD ya walaupun gak semua nge-review eee maulnya itu kan lebih ke apa ya kalau untuk food court paling rame ini di lantai 2 kalau lantai 1 itu lebih ke elektronik kayak handphone sama laptop ya beransis tadi kita coba lantai 1 dan kalau laptop sih kalau untuk pakaian dan emas itu di lantai 1 sama ground ya beransis jadi kalau lantai ground itu kan lebih ke pakaian dan pakaian UMKM gitu loh jadi lebih mirip kayak di blok M square sih kalau berapa beransis oke sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen dan jangan lupa ternyata-ternyata subscribe di tombol loncengnya agar dilakukan klik kasih biar aku terbesar untuk buat konten jadi kayak gitu ya yaitu kita sudah nge-review ke ITC BXD walaupun gak banyak banget ya aku nge-review-nya karena tadi biasa-biasa aja sih kalau di lantai 1 sama lantai UG tadi kita coba ke lantai ground juga lantai ground itu lebih ke toko masing tadi aku bilang kalau untuk pakaian itu lebih ke UG sedangkan USB HP itu kayaknya lebih banyak di lantai 1 dan apa namanya untuk lantai 1 itu juga ada ini apa namanya jual apap juga ada service juga jadi mirip kayak di blok M2 sama PGC nih dan rupanya ini ramai juga ya kalau di malam minggu ini tadi aku bikin tipsnya menggunakan Trash Jakarta jadi kalau misalnya mau ke ITCBSD itu bisa banget kamu tuh nanti tinggal naik Trash Jakarta tadi itu naik yang 5B dari stasiun Turbet lalu aku transit di halte Kapung Melayu naik di Mace arah Juanda transit lalu di Guitang naik 2A yang arah Rawabuaya via ini ya Rawabuaya nanti turunnya tuh di halte Jelambar baru nanti kamu tinggal naik rute S11 yang ke arah SD Serpong nah itu nanti kamu turunnya tuh di halte ITC Serpong 2 nyebrang dikit itu udah langsung ke ITC ITC-nya itu berada di Lobby Timur untuk masuknya ya Bransis pas kita turun dari S11 itu di seberangnya ITC lah pokoknya kalau nama halte itu adalah ITC Serpong 2 yaudahlah mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini ini kita mau sholat mager dulu nih sambil kita nyari makan juga yaudahlah mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini Bransis dan terima kasih sudah menonton di channel berhasil wakti wassalamualaikum warahmatullahi dan see you para next week